Halo sahabat komedia, beberapa hari ini viral sebuah berita yang terjadi di PT GNI atau PT Gunbuster Nickel Indonesia yang berada di Kabupaten Merwale Utara Provinsi Sulawesi Tengah Telah terjadi di PT tersebut atau perusahaan tambang nikel dan menewaskan dua orang karyawati yaitu seorang operator kren yang bernama Nirwana Sele dan juga Made Kebakaran tersebut terjadi pada hari Kamis 22 Desember 2022 dini hari pukul 3 waktu Indonesia Tengah Berasal dari Smelter 2 Info saat ini kebakaran tersebut diduga karena korsleting listrik Wakil Ketua DPW PKB Sultan meminta gubernur setempat untuk tidak menutup mata atas peristiwa yang terjadi di PT GNI Ketua pun langsung mendatangi PT GNI dan mengungkapkan beberapa fakta yang ada di pabrik tersebut Pihaknya menemukan aktivitas kerja karyawan di area pabrik itu tidak dilengkapi alat pelindung diri kesehatan dan keselamatan kerja atau APD K3 Bahkan untuk APD itu sendiri yang seharusnya disiapkan oleh perusahaan justru karyawan yang harus membeli sendiri Sehingga saat ini pihak dari PT GNI belum bisa memberikan keterangan ataupun klarifikasi mengenai peristiwa tersebut dan mereka pun sangat sulit untuk dihubungi Berikut beberapa cuplikan video detik-detik kebakaran itu terjadi Banyak juga netizen yang bertanya-tanya mengapa tidak melarikan diri ataupun menyelamatkan diri Info yang kami terima saat ini, ketinggian krain tersebut hingga ke dasar lantai itu berjarak sekitar 20 meter Astaga Wih, kasihan ya Waduh, tak bakar ya, aduh Astaga Tuhan Wih, tak bakar orangnya Wih, sampai atas sudah itu Banyak ada orang dua di atas Teren Terima kasih telah menonton Jangan lupa like dan subscribe channel kami untuk mengetahui video viral dan terbaru lainnya Terima kasih telah menonton